Terima kasih Baik, sebelum kita memulai perbincangan kita, mungkin bisa disampaikan ke Pemirsa Teferi Sulawesi Selatan, Pak Haji Selamat ini asal kampungnya dari mana Pak? Saya masih berakhir di Padang, di SD saya di Kakar Oh, Takalar, ada darah Makasar juga Takalar Oke, sejak kapan berantau ke Kakar, Pak Selamat? Setiap tahun 1998 Untuk saat ini, kegiatan di sana seperti apa Pak Selamat? Untuk Pak Selamat sendiri? Jadi saya sendiri sebagai Rakyat Rektor 3, Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah, Kalimantan Utara Kalimantan Utara? Oke, Pak mungkin juga bisa disampaikan, untuk saat ini ada berapa jumlah anggota KKSS di Katara sekarang? Kalau di Katara ini, KKSS itu berbicara di sini, Pak Ustaz Kota Baik Jadi, Pak, karena ditanggungkan sendiri pada sekitar 80% Pak Dan di Sepak Asam, ada saat berapa jumlah anggota itu 80-90% Pak Oke Jadi, kapan itu ya 20% Pak Asam Baik, nah untuk terus mempererat jalanan silaturahmi antara para anggota KKSS atau para perantau selusel di Katara sana Adakah aktivitas atau kegiatan yang rutin dilakukan mungkin, Pak? Ya, terlalu pentingHmm, kan saya lihat sekali ya, Mak Ustaz Apalagi konten unpacking seperti ini Itu kemulian-kemulian Teruk-kemulian 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 Dan sebeg-segatnya di bawah Dan kaitkan sebut Dan yang luar biasa Oke, Pak Selamat, kalau berkumpul di Rantausana di Kalimantan, apa sih yang terkadang membuat rindu dengan suasana kampung halaman? Apakah dari makanan khasnya atau adat istiadatnya atau seperti apa, Pak Selamat? Iya, karena kita tuh banyak acara-acara berkumpul di Rantausana di Kalimantan, ya kan, bahkan rindu juga, suasana seperti itu. Tapi kan, kan kita sangat-sangat diterapati, mudah-mudahan itu sangat diterapati dari Rantausana. Kalau berkumpul di Rantausana di Kalimantan, itu kan, dan itu Sotomakasar. Sotomakasar. Kalau berkumpul di Kampung Halaman, kapan, Pak Selamat? Kalau berkumpul di Kampung Halaman, terakhir kembali ke Kampung Halaman, kapan, Pak Selamat? Setiap tahun kembali ke Kampung Halaman, ya. Untuk keluarga, semuanya sudah merantau ke Kampung Halaman, atau seperti apa? Kampung Halaman, kak. Karena tadi saya keluarga ke Kampung Halaman, sudah merantau ke Kampung Halaman, dan juga ada beberapa pekerjaan yang dulu saya sudah tanya-tanya di sini, karena pada saat itu, banyak sekali pengumuman kerjaan di sini, dan di selama pemerintah itu besar, karena di selama pemerintah itu bekerja di Kaltara. Oke, baik. Lalu kemudian bagaimana sinergi yang terus dibangun antara anggota KKSS di Kaltara bersama dengan pemerintah daerah di sana? Seperti apa sinergi yang terbangun saat ini? Ya. Alhamdulillah, selama ini anggota KKSS, itu banyak yang memang berdiri pemerintahan, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, kondikinya itu sangat, kondikinya sangat baik, karena teman-teman yang ada di pemerintahan ini juga, sangat-sangat, apa namanya, berbayami, dan bertanggungan KSS, dan selalu, apa, kipir piangga, baik biasa saja, dan terlalu banyak tidak menjadi bersalah, dan tidak selalu saling berkominasi, saling bersalah, terjadi bertanggungan, karena seperti itu, karena seperti itu, ya, baik. Pak Selamat, ini kan sekarang kita sudah di penghujung tahun, yang artinya juga, beberapa bulan lagi, kita akan menghadapi pesta demokrasi, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, begitu Pak Selamat, ya. Lalu, kemudian, dari teman-teman KKSS di Kaltara saat ini, bagaimana menjaga netralitas, menghadapi pemilihan 2024, Pak? Ya, memang, saat ini, peringatan pemilihan 2024, terlalu banyak, terlalu banyak, terlalu banyak, apalagi, banyaknya, kalau, teman-teman, baik itu, kedua, KKSS, dan seluruh sederhana, itu banyak, sekarang, yang punya candek, Pak. Baik. Banyak yang punya candek, dikatakan, sehingga, apalagi, yang lama, dikatakan, terlalu banyak, kenapa ada yang berperangkapan kentangan? Sehingga, Terlalu banyak, baik. 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 Di mana-bapan kentangan kentangan? Baik. 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 Sesuasanya, sesuasanya panas, tapi, ya, kita cintakan, supaya, tetap dari pemilihan yang nama, yang nama, ya, sehingga, tidak akan berpercaya, benar-benar hitam dan penelitian seperti itu yang di Kalimantan Utara. Baik, kemudian Bapak Salman sekaligus pengurus KKSS Kaltara bagaimana komunikasi yang dibangun bersama dengan anggota KKSS atau perantau Sulawesi Selatan yang saat ini di Kalimantan Utara untuk menyukseskan pemilu 2024? Ya, untuk menyukseskan pemilu dan memenuhkan itu persen ini melalui para tidak baik-baik saja terhadap pertemuan-pertemuan tanpa perangkat atau perguruan-perguruan yang ada dengan akses itu perguruan perguruan MbK, perguruan BUME, perguruan Mbasa, ada juga perguruan Mbasa, ada IBSS, kita akan berguruan sebesar itu kita jadikan komunikasi karena masing-masing banyak yang terlalu jadi banyak yang penting dan menjadi cari-cari jadi banyak yang terlalu komunikasi bisa kita saking si Pak Tengguho semakin ingat seperti itu saya ingat supaya terjadi kemungkinan aman dan aman dan baca baik terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Haji Selamat Kurniawan selaku pengurus KKSS Kautara atas bincang-bincang singkat kami di Sulawesi Selatan hari ini salam tutup salam untuk teman-teman KKSS di Kautara Pak selamat berhenti selamat datang kembali selamat datang kembali dari kami ya baik selamat menikmati